Wisata Blitar selalu menyuguhkan panorama alam yang menarik untuk dikunjungi, sebelumnya wisata puncak kejora Ngadirenggo dikunjungi cukup banyak pengunjung berkat spot selfie yang keren. Nah, baru-baru ini wisata di kawasan Ngadirenggo Blitar ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, berkat foto-fotonya yang beredar. Nampak pemandangan yang luar biasa, hal inilah yang menarik perhatian para pengguna media sosial tersebut. Wisata ini bernama Sirah Kencong. Sirah Kencong Blitar menyuguhkan pemandangan kebun teh yang sangat indah, warna hijau perkebunan menjadi pemandangan yang menyegarkan mata. Tidak hanya itu, tentunya juga sebagai spot selfie yang paling digemari di sana, terdapat juga air terjun di kawasan tersebut, yang tentunya juga menjadi wahana yang menyegarkan buat kamu yang senang bermain air. Namun jika tidak, kamu bisa hanya menikmati pemandangan air terjun yang sangat eksotis. Pemandangan alam sekitar juga semakin menjadikan landscape menawan melengkapi keindahan kawasan wisata ini. Terutama pemandangan gunung dan perbukitan yang nampak sangat jelas, serta hijaunya pepohonan yang menyelimutinya. Pemandangan ini sangat pas sebagai background untuk berselfie. Faktanya, wisata Sirah Kencong ini sudah populer sejak lama, hanya saja kawasan kebun teh yang semakin keren dengan sedikit polesan, terutama adanya spot-spot untuk selfie, diantaranya seperti signboard 1100 meter di atas permukaan laut. Sirah Kencong Glitar, gazeba, serta pernak-pernik bebatuan yang tertata rapi. Wisatawan yang berkunjung ke Sirah Kencong Glitar ini tidak hanya memandangi segala panorama alam yang tersaji di sana, tetapi juga asyik untuk berburu foto-foto keren. Menariknya lagi, Sirah Kencong juga menyuguhkan area untuk camping dan outbound. Tak jarang ada komunitas yang ngecam di sana. Cocok juga sebagai bumi perkemahan bagi para pelajar. Saat pagi, udara di sana sangat terasa sensasi dinginnya. Kamu bisa jalan-jalan di sekitar perkebunan teh untuk menikmati udara pagi yang masih sejuk. Suasana alami benar-benar terasa, membuat para pengunjung betah berlama-lama di sana. Perjalanan yang ditempuh dari pusat kota Blitar sampai Sirah Kencong sekitar 90 menit. Sebenarnya jaraknya tak terlalu jauh, hanya saja akses jalan yang dilewati agak membutuhkan perjuangan yang ekstra. Jalan yang berliku serta tanjakan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Cukup banyak juga bebatuan, sehingga disarankan untuk menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan bermotor yang tepat. Sebaiknya jangan menggunakan motor matik karena batu besar seringkali tersangkut bebatuan besar karena roda yang kecil. Boleh saja menggunakan motor matik, namun harus lebih berhati-hati dengan memilih jalan yang sedikit bebatuan. Lokasi wisata Sirah Kencong Blitar ini terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Welingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Buat kamu yang tinggal di Blitar dan ingin berlibur di wisata dengan suasanya nyaman dan suhu udara yang sejuk, maka Sirah Kencong Blitar ini patut untuk kamu kunjungi. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.